Halo Jomblo Mania, apa kabar kalian semuanya? Untuk episode kali ini, Mimin akan mereview sebuah film komedi laga fiksi Amerika tahun 2021. Film ini berjudul Free Guy, disutradari Sun Levy. Dan dibintangi aktor Ryan Reynolds sebagai Guy. Kemudian ada Jodie Comer sebagai Millie dan masih banyak lagi tentunya. Film Free Guy menceritakan seorang pria biasa yang bekerja sebagai kasir di sebuah bank. Yang tiba-tiba gelisar, sa dan gundah dikarenakan bertemu dengan seorang wanita. Lalu Guy menyadari ternyata ia cuma hidup di sebuah dunia game. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti alur cerita filmnya. Oke, film ini dimulai dengan kita diperlihatkan seorang pria terjun bebas sebebas-bebasnya dari pesawat. Seperti tak punya beban saja. Kemudian ia meliuk-liuk seperti kecewong di sungai. Lalu ia mendarat dengan tepat di sebuah mobil. Yang di sana sudah ada seorang wanita yang duduk di sampingnya. Pria itu dengan mudah dan lincah dapat menghindari tembakan dari helikopter yang mengejarnya. Di kota yang bernama Free City ini, orang yang memakai kacamata bisa melakukan apapun yang mereka mau. Entah mencuri mobil, merampok, saling adu tembak, bisa juga jualan sabana atau mungkin kita bisa buka keringan di situ guys. Semua bisa dilakukan di situ. Sementara itu di dalam sebuah apartemen, seorang pria bernama Guy sedang asik memilih baju berwarna biru dan berbicara dengan ikan kecil kesayangannya. Guy adalah karakter boot yang selalu melakukan aktivitasnya berulang-ulang kali seperti membeli kopi, berangkat kerja, mengobrol bersama temannya yaitu buddy. Yang bekerja di tempat yang sama dengan Guy sebagai pihak keamanan. Hari-hari berlangsung seperti biasanya. Kejahatan terjadi di mana-mana termasuk di tempat Guy bekerja. Namun tampaknya mereka tidak mempersalahkan itu semua. Di sisi lain ada dua orang sedang melakukan transaksi di tempat yang berbeda. Wanita itu mencari sebuah video game. Saat Guy dan Buddy sedang berjalan pulang, di tengah perjalanan pulang Guy melihat wanita tersebut. Guy langsung terpana melihatnya. Guy merasa wanita itu adalah pasangan impian Guy selama ini. Karena sangat penasaran Guy pun mengejar wanita tersebut. Tapi tiba-tiba, sebuah kereta menapak Guy sampai ia hilang dari tempat tersebut. Perkenalkan gadis ini bernama Millie, player asli dari karakter yang memainkan wanita impian Guy. Terlihat ia ada di sebuah kafe dan sedang lockout dari game Free City. Di hari yang lain, Guy kembali bangun dari tidurnya. Hari itu ada yang membuatnya berbeda. Guy memesan cappuccino. Ia tak seperti biasanya, membuat orang di sekelilingnya terpusat padanya. Dan karena itu, Guy pun tidak jadi memesan cappuccino dan kembali memesan kopi seperti biasanya yang ia minum. Guy kembali ke pekerjaannya. Di sana ia melihat wanita yang kemarin. Karena ada penjahat yang datang seperti biasa, jadi ia harus mengambil kacamata si penjahat tersebut. Perbedaan yang cukup menarik di game ini, mereka yang tidak memakai kacamata adalah NPC atau boot komputer istilahnya. Sedangkan yang memakai kacamata adalah player yang menjalankan sebuah misi. Guy berhasil membunuh penjahat dan keluar dari bang untuk mengejar sang wanita. Ketika ia memakai kacamata tersebut, semua yang ada di sekitarnya berubah. Ia juga mendapatkan kotak darah untuk penyembuhan dirinya. Ia juga mendapatkan uang dari seorang player yang tewas. Hal yang dilakukan Guy sudah terdeteksi oleh developer game, yaitu Case dan Mauser. Nah, karena keberadaan Guy yang aneh, mereka pun ikut masuk ke dalam game. Di depan pintu multiplayer, Guy ditemukan. Kedua pria itu mengira kalau Guy player yang memakai skin NPC. Karena merasa takut dan kebingungan, Guy pun lari kabur dari mereka yang terus menembaknya. Guy menggunakan sepatu yang baru ia beli untuk melompati gedung tinggi. Tapi karena Guy melawan developer, mereka pun bisa mengendalikan isi permainan. Beberapa kali Guy menghindari tembakan. Namun sayangnya ia kembali tertabrak. Case kembali mengecek jumlah orang yang online setelah Guy ditabrak. Namun tak ada seorang pun yang keluar dari game Free City. Mauser menganggap remeh hal itu menurutnya itu adalah sebuah bug. Sebelum ini Case adalah seorang pencipta game Free City bersama Millie. Kenyataan begitu pahit buat Millie karena Edwin membeli game yang mereka berdua buat. Sekarang Case bekerja menjadi bawahan dari Edwin. Millie tidak mengikhlaskannya begitu saja. Karena ia merasa game yang mereka buat telah dicuri oleh Edwin dan sekarang mereka harus merebutnya kembali. Millie menemukan klip yang menjadi sebuah petunjuk dan meminta Case mengantarkannya ke sana. Tapi Case menolak dan mengusir Millie. Kembali ke Free City. Guy akan membuat hari ini menjadi berbeda. Ia mengikuti Molotov Girls alias Millie yang sedang melakukan misinya. Mengambil sesuatu namun di sana Guy hampir mengacaukan misi yang dilakukan oleh Millie. Lalu Millie mengajaknya ke tempat markasnya dan menjelaskan untuk bisa mengikutinya pertama Guy harus menaikkan level karakternya seperti dengan mencuri merampok dari player lain. Jika levelnya sudah lebih dari 100 maka ia baru bisa mengajak Guy bersamanya. Mendengar hal itu membuat Guy sangat bersemangat. Awalnya Guy tidak bisa berbuat apa-apa namun setelah ia mencoba berkali-kali akhirnya ia bisa menaikkan levelnya dengan cepat. Guy mengalahkan banyak player termasuk level yang paling tinggi sampai ia menjadi player yang sangat populer dan dibicarakan banyak orang. Ia melakukannya dengan caranya sendiri bukan dengan kekerasan malah sebaliknya ia menggunakan cara baik untuk menaikkan levelnya. Di hari-hari berikutnya Guy mendatangi bank tempat ia bekerja dahulu. Ia bertemu dengan Buddy. Guy mengajaknya untuk bersama melepas statusnya sebagai NPC dan memakai kacamata untuk menjadi player. Tapi Buddy menolaknya dan memilih menjadi NPC seperti biasanya. Milly yang mengendalikan karakter Molotov Girls meminta bantuan Case untuk membukakan pintu yang ia selidiki. Di sana Molotov Girls mencari klip bukti kalau Edwin memakai ulang kode program dari aplikasi milik mereka berdua sebelumnya. Setelah mendapat klip yang dibutuhkan jebakan alarm yang dipasang Edwin aktif. Semua player keluar dari sana dan menyerang Molotov Girls. Case tak bisa bantu apa-apa. Kemudian dari balik tembok Guy sang superhero datang. Namun itu semua belum berakhir. Mereka harus melawan player-player yang mengepung mereka. Case yang masih melihat radar dari karakter Molotov Girls merasa aneh karena tak ada tanda-tanda player lain selain Molotov Girls. Lalu setelah itu Guy memanfaatkan motornya dan mereka pun berhasil menuncur luar dari pendela. Di tempat lain Edwin datang ke kantor dengan gayanya yang sok asik. Ia menegur semua karyawannya di sana. Edwin juga mengetahui aksi Guy yang sangat populer di Free City. Ia pun mengungkapkan tidak akan menghancurkannya melainkan ia akan membuat skin Guy di Free City 2. Kay masih penasaran dengan si Guy. Siapa sih sebenarnya dia? Siapa-siapa kira-kira? Beralih ke dalam Free City. Guy mengajak Molotov Girls ke tempat persembunyiannya. Di sana Molotov Girls sangat terkesan dengan pencapaian Guy yang sangat cepat. Menurut Guy bahwa Molotov Girls lah yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Guy tidak mau hanya stuck. Ia mau berkembang. Tapi Molotov Girls masih gak percaya nih sama Guy. Ia masih meragukan dan waspada barangkali Guy adalah mata-mata dari Edwin. Setelah melakukan misi yang berat Guy mengajak Molotov Girls ke sebuah taman yang hening. Mereka memakan es krim dan bermain ayunan di sana. Lalu setelah menghabiskan waktu bersama Molotov Girls menawarkan untuk berciuman dan Guy pun mengiakan ajakan Molotov Girls. di dunia nyata Case menemui Milly yang sedang memainkan Free City. Case datang ke rumah Milly menjelaskan sekarang Case sudah mengetahui bahwa dasar dari kode program milik mereka berdua telah bekerja di game Free City. Dan Case juga menjelaskan bahwa Guy telah berkembang lebih jauh dari yang mereka kira. Case menganggap Guy adalah logaritma yang hidup dan memiliki kecerdasan pertama yang nyata. Lalu tiba-tiba Case sadar tentang Edwin yang akan merilis Free City 2. Dan benar yang ia takutkan tampilan-tampilan dari karakter game Free City 1 dan 2 sangat berbeda. Yang mana berarti Edwin bakal mengganti semua kode program dan bukti program milik mereka akan terhapus termasuk si Guy. Milly dan Case pun tak mau diam saja dong. Mereka bakal menyelamatkan itu semua. Sekarang mereka cuma punya waktu 48 jam sebelum Free City 2 dirilis. Milly kembali ke dalam game dan menemui Guy. Ia membawa Guy masuk ke dalam pintu player dan menjelaskan bahwa Guy adalah seorang NPC atau kecerdasan komputer dan orang-orang di sana adalah karakter yang dikendalikan player asli mereka. mendengar hal tersebut Guy kaget ia tidak bisa menerima dan memahami semuanya. Guy pun keluar dan meninggalkan Molotov Girls. Lalu ia sampai di perbatasan game untuk memastikan semuanya dan ternyata hal itu benar. Semua yang ada di sekitar Guy adalah fake. Dengan perasaan kecewa Guy pergi ke tempat Buddy. ia meminta pendapat dan pertolongannya. Buddy pun menasehati Guy. Dan akhirnya Guy mengajak Buddy untuk mengambil klip yang milik inginkan di tempat yang sebelumnya. Kemudian mereka mendatangi rumah penyimpanan milik Raffain Jamin. Dan karena Raffain Jamin adalah fan seberat dari Guy, Raffain Jamin pun memberikan klip video tersebut kepada Guy dengan cuma-cuma. Setelah berhasil mendapatkan klip tersebut, Guy langsung menuju rumah penyimpanan Monot of Girls dan memberikan klip video tersebut kepadanya. Di dunia nyata, Guy kembali menjadi NPC yang viral. Guy juga mengubah cara bermain dan berpikir para player. Orang-orang mulai berpikir kalau NPC tidak harus dibunuh berkali-kali. Mungkin mereka bisa menjadi player baik seperti Guy. Mendengar pernyataan tersebut, Edwin pun sangat marah. Sekarang dia ingin Guy dinonaktifkan. Karena Guy adalah sebuah NPC, dia tidak bisa dihapus begitu saja. Jika ingin menghapus Guy, cara yang bisa dilakukan hanya bisa dengan menghapus servernya. Dengan begitu semuanya akan menjadi NPC seperti semula. Di sini, Guy sangat menolak keras keputusan itu. Tapi Edwin tak peduli. Yang penting ini orang dapat cuan yang banyak dari gamenya. Kembali di Free City, terlihat Molotov Girls dan Guy sedang membuka klip video yang mereka dapatkan. Dan mereka benar-benar mendapatkan bukti bahwa kode program mereka dipakai oleh Edwin untuk game Free City. Tak diduga-duga Guy pernah melihat tempat itu sebelumnya. Dan saat itu juga sistem diribut oleh Mouser. karakter berhenti bergerak seluruh isi game restart ulang. Dan keseharian Guy kembali seperti semula. Molotov Girls mencoba mengingatkan kenangan mereka tapi itu tidak berhasil sama sekali. Sebenarnya dengan merestart seluruh sistem tidak bisa menghapus program ingatan dari Guy yang sudah terdata di dalamnya. Namun untuk membuat Guy kembali mengingat semuanya Molotov Girls hanya bisa kembali dari awal lagi dan menjadi tujuan Guy berubah. Akhirnya Molotov Girls berinisiatif merampok bank tempat Guy bekerja. Ia menculik Guy dan memaksanya untuk mengingat kembali semuanya. Lalu dengan menggunakan ingatan saat mereka berciuman Guy sekarang sudah mengingat semuanya. Kemudian ia membawa Molotov Girls ke apartemennya lalu Guy menunjukkan dari jendela kamarnya terlihat pantulan gambar hasil kodingan dari Milly dan Case. Terungkap ternyata selama ini Edwin menyembunyikan kode mereka dibalik Free City berbentuk sebuah pulau dan membuatnya tak terlihat namun ia lupa tidak menghapus hasil pantulannya. jika mereka bisa kesana itu akan bisa membuktikan segalanya. Milly menelpon Case untuk meminta pertolongan dan di dalam game Guy juga memiliki ide untuk mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam game memberikan mereka motivasi agar bisa berkembang seperti dirinya. di dunia nyata Edwin panik dan merasa kesal NPC di dalam game miliknya melakukan mogok kerja terus player yang main Molotov Girls telah diketahui kalau ternyata ia adalah Milly setelah itu Edwin pun menyuruh monster untuk membunuh Molotov Girls di dalam game Guy dan Molotov Girls melewati rintangan yang diprogram oleh Mauser beruntungnya dengan bantuan jembatan yang dibuat Case mereka berhasil lolos dari rintangan tersebut Edwin tahu kalau mereka akan ke pantai karena di balik garis pantai di dalam game ada kode program yang milik cari sekarang Guy dan Milly sudah tiba di pinggir pantai mereka butuh bantuan dari Case yang akan membuatkan program berbentuk jembatan yang melintas ke arah lautan tersebut karena Case sudah siap dengan kode program miliknya ia hanya tinggal menekan enter saja untuk membangun jembatan walau ia sudah tertangkap oleh si Edwin melihat hal tersebut Edwin semakin kesal ia menyuruh monster menonaktifkan game kalau perlu menghapus semua data game Free City kemudian ia memecat Case lalu Mouser melakukan apa industri Edwin karakter Molotov Girls berkelip sekarang semua hanya bergantung pada Guy untuk dapat menyeberang dan sampai di pulau tersebut tepat sebelum Case pergi secara diam-diam ia menjalankan program streaming agar semua player menonton mereka Guy pun harus tetap maju menyeberang namun tiba-tiba muncul seseorang karakter baru bernama Dude Dia berwajah sama dengan Guy namun memiliki tubuh yang lebih besar dan berotok Dude mengajar Buddy yang baru datang bertubi-tubi lalu Dude juga mengajar Guy peristiwa itu disiarkan oleh youtuber-youtuber di seluruh dunia dengan bantuan kacamata Guy mengaktifkan item-item miliknya kini dia dapat mengimbangi kemampuan dari Dude namun hal itu tidaklah cukup Dude masih terlalu kuat untuk dirinya lalu Guy mempunyai ide memasangkan kacamata di kepala Dude dan ternyata berhasil Dude melihat item-item berkegolohan melayang-layang di sekitarnya Dude pun keasikan meraih item-item tersebut Guy dan Buddy lalu segera lari menuju jembatan namun di dalam ruang server game Edmund yang kesal mencoba menghancurkan server game Free City hal itu berdampak data dari game itu runtuh satu persatu gedung-gedung dan jalan menjadi rusak seperti terkena gempa bumi Mouser mencoba menghentikan AC Edmund namun Edmund malam mencet mencet monster dan mengusirnya dalam game Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai runtuh namun Buddy terpisah di tengah jalan Buddy pun ikut hancur seiring hancurnya jembatan Guy kemudian melanjutkan untuk kembali berlari dan di ujung jembatan Guy pun melompat dan menghilang akhirnya Guy berhasil mendarat di pulau rahasia tersebut yang menjadi kode data Millie dan Case yang telah dicuri Edmund ia berhasil menemukannya dan semua orang bersorak atas apa yang telah Guy temukan di dalam ruang server Millie datang dan berusaha menghentikan aksi Edmund yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana lalu Millie membuat penawaran kalau Millie tidak akan menuntut Edmund dan membiarkan Edmund melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa Yorati sedikitpun Millie hanya ingin game miliknya kembali itu saja singkat cerita setelah peluncuran game Free City 2 mengalami kerugian total karena tidak ada yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya sementara game Free Life Philip Case dan Millie mengalami lonjakan pemain karena mereka ingin berinteraksi dengan MPC yang memiliki jelasan buatan di sana melihat keakrapan Millie dan Case Moser menyuruh Case mengungkapkan perasaannya kepada Millie karena Moser tahu jika dari dulu Case menyukai Millie tetapi dia tidak berani mengungkapkannya saat Case akan memukah perasaannya Lida Case terlihat sangat kaku dan ia malah salting dan pergi keluar untuk membeli kopi di dalam game Millie menemui Guy disini Guy menceritakan bahwa ia bersyukur dengan apa yang telah berubah di dalam dirinya yang mengubah hidupnya lebih baik Guy juga sadar kalau ia dan Millie takkan bisa bersatu Guy lalu memberitahu Millie sesuatu kalau perasaannya kepada wanita seperti Millie sudah ada sejak pertama dia hidup Guy menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program yang dibuat oleh seseorang yang benar-benar mencintai Millie Guy sendiri adalah perwujudan perasaan sang programmer Millie pun akhirnya sadar bahwa Case yang selalu menemannya memang benar-benar mencintainya Millie pun lock out dan bergegas menyucul Case lalu Millie memeluk Case dan menciumnya di dalam game di dalam game di dalam game saat Guy sedang berbincang dengan Dude Guy terkejut saat melihat Buddy di game ini lagi Guy pun sangat senang bertemu dengan sahabatnya kembali dan berakhirlah alur cerita film ini pelajaran yang bisa dipetik dari film ini buat teman-teman kalau memiliki perasaan cinta sebaiknya itu ngomong saja ya kalau tidak ngomong ya kalian gak bakal jadian-jadian semoga kalian semua terhibur jangan lupa untuk subscribe like dan share sampai jumpa di video kami berikutnya bye selamat menikmati